Halo bro, balik lagi bareng gue Adag Suradag jadi pada kesempatan kali ini gue akan mereview satu buah brand yang berasal dari kota Bandung brand ini berfokus pada denim terutama celana ataupun jaket denim ini namanya brand nya sendiri yaitu Trash Denim ini adalah Trash Denim kalau kalian pengguna instagram pasti kalian pernah melihat satu buah pop up iklan yaitu Trash Denim sendiri ini ada instagram nya disini terus ada di websitenya kita belanja bisa melalui instagram DM ataupun website nanti dari website kita juga bisa tanya-tanya apa ya WA nya dia ini adalah Trash Denim oke secara kemasan ini bagus banget ya dia pake tote bag ini cocok banget, bermanfaat banget bagi kalian yang ingin belanja ke Alfamart soalnya sekarang di Alfamart gak ada kantong plastik kan nah jadi kalian kalau ingin belanja ini berguna banget nih ya tas go green lah tipis-tipis ya harga 4 ribuan lah kalau di Alfamart gitu kan cuma ini kece warnanya hitam ada tulisannya putih jadi lumayan padu oke kita buka aja isinya nah inilah dia isinya ini respon penjualnya lumayan cepet gua size 31 oke 30 buah aja ini untuk plastiknya ini bagus banget gak plastik kayak plastik dari Garmin ya plastik tipis gitu ini plastiknya ada strapnya lumayan juga jadi kalau gak digunain strapnya bisa di penjual lagi oke mari kita buka dan di dalemnya ini terdapat oke satu buah stiker ini yang berjudulkan yang bertulisan Trash Denim oke dapat stiker Trash Denim finish it quality jadi lolos ini lah finishing lah artinya lah juicy mungkin oke terus ada stikernya yang berjudulkan Trash Denim lumayan nih buat ditempel di pintu Trash Denim disini ada tulisannya white and good supply terus ini produk udah berjualan sejak tahun 2013 ya oke inilah dia Denimnya kalau bagi perekonomian gua nih penghasilan gua sebagai kuli ini harganya hampir 300 ya lumayan mahal lah bagi gua harus habung dulu nih untuk pendapatan celana ini oke secara bahan ini jen rung kasar ya bahannya jadi bukan bahan-bahan kayak Denim kayak gua pakai ini Mba Jin ini lebih lembut ini emang bahannya bahannya bahan jin banget gitu oke disini ada tulisannya juga Trash Denim di belakangnya itu ada di mereknya ini made with fried in Indonesia jadi produk ini dengan bangga dibuat di Indonesia ya mudah-mudahan aja bukan bahan pokoknya dari Cina nih soalnya nih ada juga clothing line yang mungkin tapi gak semua tapi ada lah pasti lah jadi dia apa beli bahan pokoknya itu dari Cina dia sablon sendiri kan bahan dari Cina itu sangat murah sekali ya dia sablon sendiri dan jual dengan dengan diberi merek gitu merek kita oke disini ada tulisannya TRDN Trash Denim suka acara bahan sih oke ya dalamannya rapih juga jahitannya rapih tapi ini disini ada jahitan yang mungkin ada nih lihat ada benang-benang kayak gini ya ya gak gak terlalu detil mungkin gak sedetil itulah oke setelah ini gua akan coba nih bagus banget nih lumayan bahannya nih dibelakangnya ada tulisannya cocok untuk orang yang memiliki postur tubuh yang ideal gua gak ideal nih masalahnya nih orang yang memiliki bentuk paha dan kaki yang lurus gua pake bengkok nih ntar gua cobain dah gimana nih bagus gak nih oke ini kesan pertamanya nih lumayan deh tapi kalo dibandingkan tapi harganya menurut gua mahal banget sih kalo bahannya seperti ini menurut gua ya menurut gua yang yang awam banget tentang Denim nih menurut gua biasa banget ini kayaknya di pasar malam banyak nih produk ini tapi secara kemasan nih gua salut banget nih secara kemasan emang bagus banget dia dia mungkin bisa jadi menjual kemasan juga kan gak cuma produk juga kan cuma gua ini kesat mata gua aja ya gua gak gak menilai buruk soalnya ini brand Indonesia cuy mari kita dukung brand Indonesia karena apa karena majunya suatu negara itu karena kita membeli produk Indonesia cuy jadi mari kita dukung nih tahun 2000 mulai tahun 2015 17, 18, 19 ini floating land Indonesia makin bertambah ya makin tambah banyak bagi kalian pengguna instagram mungkin banyak sekali muncul-muncul iklan-iklan yang menjual kayak t-shirt walaupun celana sepatu dan lain-lain geokmek keren tuh brand geokmek gua di video gua sebelumnya di video gua sebelumnya gua pernah mereview nepas kaki geokmek sekarang gua pake oke oke setelah ini gua akan coba ya gimana nih jadi seperti ini ini setelah gua coba ini emang bentuknya bentuk selimpit ya jadi gak terlalu longgar banget tapi menurut gua ini jinnya kasar banget soalnya gua biasa pake celana jin yang elastis mungkin ya yang bahannya itu gak kaku kaku banget tapi ini aduh ini lumayan nyasak juga nih soalnya harganya lumayan mahal tuh tapi dia gapapalah harusnya ya secara kemasan bagus ini secara produk juga makin bagus sih harusnya cuma ini ini pengalaman review objektif gua aja ya ini pengalaman review objektif gua jadi gak diadadain gak lebih-lebihin gua juga gak mau apa gak mau menilai produk produk made in indonesia gila ya ini sebagai karya anak bangsa ya tapi gua di sisi lain gua review secara bener-benernya gua agak lumayan nyasak nih dari segi harganya soalnya bisa mendapatkan produk serupa yang lebih murah yang lebih bagus seperti celana yang gua pake celana tadi yaitu mba jeans ini bahannya lembut dipakainya adem dan gak gak cepet pudar nih tapi ini gak tau nih gak tau pudar atau tidak kayak padahal gua secara 300 nih kita nambahin lagi aja 400 lagi nah 2 bulan lagi kita bisa mendapatkan celana lipas nih sebetulnya kalau kita saman cuma ya gua kerayu iklan instagram nih ini untuk trust denim kedepannya mungkin kayak kain-kain kayak gini nih jadi QC nya mungkin di bagusin lagi sama kalian kalau yang ingin beli ya silakan sih recommended banget lah dari gua sih silakan beli cuma kalau kalau dari hati gua emang gua agak lumayan nyesel sih dengan harga yang hampir mencapai 300 ini 290 berapa oke isikan saja mungkin dari review singkat gua ya itunya tetap dukung lah produk-produk Indonesia dan bagi para penjual baju atau penjelana tolong lah kualitasnya lebih dibagusin lagi coy lebih dibagusin lebih dimurahin lagi harganya iya kan biar orang-orang kita itu memulih produk-produk kita jadi kita agak memulih brand-brand dari luar yang justru besar di Indonesia gitu loh oke jangan lupa like share and subscribe channel gua ya bentar lagi seribu coy lagi nunggu-nunggu nih seribu subscriber kayak nih gua lagi nyoba lagi nih brand review nih gua lagi nyoba lagi nih review barang soalnya di video-video sebelumnya review lumayan view nya nih ada hampir mencapai seribu ha oke silahkan like share and subscribe bagi yang ingin pesen produk tasledim kalian bisa follow instagram ntar gua linknya gua kasih udah ya di deskripsi di deskripsi bagi yang ingin lihat-lihat atau penasaran dengan produknya tapi kalau dari pengalaman gua sih ya agaknya seks agaknya seks tapi bukan bukan agaknya seks itu belum tentu jelek ya pakai produknya enggak produknya emang bagus tapi kan seluruh orang beda-beda gitu mungkin gua gak terlalu suka sama pangkaku mungkin temen-temen yang maniak gym mungkin maniak jeans mungkin suka banget sama bahan-bahan jean emang ini jean banget mungkin oke oke sekian dari gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih